Berita terbaru hari ini, Raffiamat langsung membanta isu selingkuh dengan Nita Gunawan. Ia menegaskan kabar yang sedang berhembus tersebut hanyalah gosip belaka. Bahkan sang presenter mengatakan Nagita Slapina mengenal sosok Nita Gunawan. Lantas, untuk membuktikan ucapannya, Raffiamat menghubungi sang istri lewat panggilan video. Akan tetapi, Nita Gunawan menyinggung soal Raffiamat yang menyuruhnya datang. Kemudian, Nagita Slapina mengangkat panggilan video dari suaminya itu. Raffiamat tanpa basa-basi langsung meminta agar Nagita Slapina tak marah padanya. Raffiamat lalu mengarahkan ponselnya ke arah Nita Gunawan agar bisa saling sapa. Baru sebentar menyapa Nagita Slapina, sambungan panggilan video justru langsung dimatikan. Beberapa kali Raffiamat menelpon, sang istri tak segan mengakhiri setelah Nita Gunawan muncul. Ruben Onsu yang ada di lokasi pun kaget dan menegaskan momen tersebut bukan settingan. Meski begitu, Raffiamat berusaha kembali menelpon sang istri dan meminta tak dimatikan. Namun kali ini, sahabat Nita Gunawan pada Nagita Slapina mendapatkan sambutan baik. Lanjut, Nita Gunawan menjelaskan sudah pernah bertemu dengan ibu dua anak itu. Bahkan, ia mengatakan dengan Nagita Slapina sudah sering bertemu. Raffiamat seolah ingin kembali menegaskan dirinya dan Nita Gunawan tak ada hubungan spesial. Ia juga meminta pada Nagita Slapina agar ikut membenarkan bantahan tersebut. Sayangnya, Nagita Slapina justru mengaku tak tahu terkait dugaan perselingkuhan sang suami. Dengan nada santai, ia mengatakan hanya sang pencipta yang tahu kebenaran dari isu itu. Mendengar jawaban sang istri, Raffiamat akhirnya ingin mengakhiri panggilan video. Saat mengucapkan kalimat berarti, aku sayang kamu. Nagita Slapina hanya membalas singkat. Berbeda apabila Ruben Onsu mengatakan rindu. Nagita Slapina justru antusias membalasnya. Tak sampai di situ, Nita Gunawan masih berusaha memberikan klarifikasi pada istri Raffiamat. Ia meminta agar Nagita Slapina tak mempercayai isu-isu miring yang terus berkembang. Model asal kudus itu menambahkan dirinya dan Raffiamat hanya sekedar teman saja. Bagaimana menurut Anda? Selamat menikmati. Terima kasih.